balik lagi di otak game balik lagi di game Far Cry 4 kalau buat yang nggak ngikutin live-nya kemarin mohon maaf mohon maaf mohon maaf bos karena apa aku dapat senjata baru lumayan banyak dan juga OP juga waktu di live kemarin kalau kalian nggak ngikutin jadi aku harus kenalin lagi buat yang nggak ngikutin kalau yang ngikutin live-nya kemarin ya udah biarin aja yang pertama ini set-up Autocross udah dapet terus weapon ini udah kebuka semuanya kecuali yang satu ini kita harus tahu menyelesaikan misi dari Longinus ini juga udah dapet cuman dia apa bentukannya kayak shotgun cuman kayak gimana bilangnya bisa jeruk jauh cuman kayak kurang enak aja aku memakainya terus signature aku udah ngebuka ini bos bazao ini senjata OP banget satu kali hit ke musuh dan pelurunya juga banyak banget ini udah kayak berondong cuman versi gede sama AMR AMR ini udah kebuka kan sebelumnya ah belum ya Oh ya belum bus ini aku pakai dulu Oh ya ini sniper yang versi ini cuman dia versi signature cuman kenapa enggak aku pakai cuma karena dia enggak ada suppressor itulah alasan kenapa aku enggak pakai dia jadi apa senjata sniper karena enggak ada apa enggak ada suppressor nyobos jadi agak susah banget terus untuk senjata ini kemungkinan enggak aku pakai di kali ini mungkin aku pakai sekali buat ngasih lihat kalian kayak gimana ngerinya itu senjata jadi untuk sementara itu aja yang udah aku selesaiin kemarin waktu di live kalau kalian ingat ini bos dan sekarang kita bakal ambil misinya Oh ya dan juga mapnya ini udah bersih semua tuh tuh tinggal yang potresnya aja ini tinggal dua potresnya it ya sama paid di kali ini kita bakal ambil misinya Yogi sama Regi terlebih dahulu dan aku nggak nyangka juga kemarin lagi cuman butuh waktu dua hari buat ngebersihin dua itu lebih tepatnya bukan dua hari sih dua kali live buat ngebersihin satu ya meskipun enggak semuanya ya maksudnya enggak semua itu itu yang satu kes kecil-kecil itu enggak enggak mungkin juga jadi masih ada sisa-sisa tetapi setidaknya mencakup beberapa lauda beresin 80% lauda berhinkan ya aku udah bisa buat beli ini yang baru lagi di sini di rumah ini tapi pertanyaannya apa bakal beli apa enggak ah kurang ya lima ratusan kan harganya sedangkan uangku masih ada cuman tiga ratu ah yuk rangkat Yogi Regi I'm coming kita bakal dibius lagi sama Yogi dan Regi dan kenapa si AJ ini masih belum siap-siap gitu atau prepare ntar dulu ayo free kau ngapain si Yogi habis kau ngapain si Yogi habis kau ngapain si Yogi habis si Yogi habis harusnya pembuka, kau pikir baik-baik lihat, makanya kau k 不要 kita ada yang saja jangan saja itu saja yang AJ ya benar, dia tadi dia itu kalau kalian punya permainan , mainkan sendiri, tak usah ngajak orang ya, dia disebut hubbubu-bubu I think things are much better. I'm not gonna regret this one. I'm not gonna stab me with someone. Oh fuck. I can't forget that. Don't worry, we don't see you guys. I'll believe that you'll never end. If they just hit the same rillain 2x, they're gonna be 2x. They're going to play the same rillain 2x. I'm not sure what's up with the same rillain 2x. They're all the same, but they didn't change. What else? I'm going to take the same rillain 2x, Are they too late? That's not exactly what it is, Ej? Yet... Not yet, but not yet. It's not too late for me. Gua masih bentuk gua dan warnanya enggak ada kayak merah atau hijau atau sesuatu yang lain All I can say is good luck pillar So you'll be lovely Jabli We'll be waiting with all your gun and us Lagi dan lagi senjataku diambil lagi sama mereka Semuanya Kalian nyuruh aku nyelam Oh pelangi kayak gini Nggak ada apa-apa Ntar dulu kok ada mobil yang jatuh ke sini Kayak gimana caranya kalian masukin mobil ke dalam sini Kalau patung kayak gini mungkin relik yang tertinggal gitu Masa kalau mobil kayak gimana cara masukin kalian Ada banyak juga Mungkin halusin nasinya ini lagi Kuat banget karena tasnya ini Oke nice Hah? Tapi senjatakah? Nggak mungkin mereka rasa senjata sekampang itu Oh ada Meskipun cuma handgun Bukan ada senjata lagi kan seriusan? Cuma ini aja yang kalian kasihkan Dan aku selalu penasar kayak gimana Karena kalian bisa membunuh orang yang terus ditaruh di tempat EJ pingsan gitu Atau mungkin itu hanya halusinasinya EJ lagi Enggak Berarti lagi aku nggak bisa ngejelasin masalah itu Masalahnya di game ini nggak dikasih perbedaan Mana yang halusinasi Mana yang nggak gitu Hampir rata-rata sama semua Ntar dulu ini aku keluar dari dalam gua ini Terus di luar sana ngelawan musuh Menggunakan SMG ini Oh enggak Suruh naik kapal Oke Hmmmm Halusinasinya mulai parah lagi bos Ini kayak gimana? Danau bisa sampai kotor banget dengan adanya bangunan-bangunan ini Bahkan patung... Eh segede apa ini bos? Patungnya itu Wuuuuh Halusinasinya makin aneh Hehehe Oke Ada musuh nggak? Wadid Belum aku apa-apa ini tuh Wush Bukan kapal musuh atau emang kapal musuh itu? Gak ngerti Wuuuuh Wuuuuh Hehehe wuuh Hahaha Ini Lepas Let's go! Teman-teman. Dia datang dari luar, mencari... 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 Mempercaya... Tidak! Mempercaya kelangkannya... Bapak! Tidak! Ya! Mereka pakaian di atas kapalnya itu... Bukan! Dia... oke, nice udah udah hilang prepare to need aku pernah memperbaiki ini oh lewat sini ada tas pengen ngambil boxnya dimana apa cuma halusinasi aku lagi ini boxnya gak ada gitu oke udah selesai oh gak berarti itu yang dipengen sama Yogi sama Regi itu misi apa coba maknanya juga apa dari ngelakuin misi ini gak ada maknanya sama sekali ini ada truk musuh lewat aku coba kalian aku aku pengen tunjukin kemampuan ini senjata us tuh dan kalian lihat tuh pelurunya banyak banget gitu makanya aku bilang ini senjata OP banget dan kalo kalian buat kayak misi biasa gitu rasanya kayak kurang menyenangkan karena apa? karena gak ada tantangan jadinya rasanya musuh kayak enteng kering banget gitu gak ada seru-serunya langsung menuju ke misinya Amita ntar dulu aku dikirim sama Yogi sama Regi kesini langsung dan ini dia misinya Amita berarti aku teleport ke sebelah sana itu lah bos alasan kenapa aku pengen ganti senjata sebenernya enak banget aku pakai itu senjata itu tapi terlalu gampang jadinya kayak kurang tantangan gitu loh bukannya bermaksud sombong ya tapi aku nyari keseruan bos di game ini bukan nyari kegampangan jadi aku ganti lah untuk sekarang mungkin nanti kalo ada senjata baru baru aku coba lagi mungkin kalo ada stage yang susah banget gitu baru aku pakai senjata bos oh ya ambilin dagingnya ini ini ada aku pasti live juga sih buat dijual daging di parker ini ternyata kalo dijual karena banyak mahal juga baru sadar kalo tau dari awal aku ngumpulin daging-dagingan ini ada hewan aku ada hewan lewat gitu langsung aku bunuh aja gausah pakai kendaraan lah karena aku udah ada jumpsuit juga jadi tinggal cari tempat tinggi tempat buat lompat terus kita lompat pakai jumpsuit kalau waktu turun tinggal pakai parasut oke dan disini hit nice dan hati-hati kalo pakai jumpsuit ini karena apa karena kalo kalian nabrak pohon kalian bakal langsung mati di tempat itulah susahnya pakai jumpsuit ini langsung buka jumpsuit dan pendaratan pakai parasut juga agak ribet dikenakan kalo kita enggak Amida aku di sudut di sudut di sudut aku belum melihat Utkash sejak tahun deng deng ada kumpulan kumpulan di sana mereka orang yang baik Utkash di sudut Urkash mereka tahu area lebih baik orang baru lagi aku mencari kalo kita bisa rekoneksi dengan mereka tapi berhati-hati kamu sudah melihat Tuhlantai Tuhan kuat dan keras yang lebih mudah dari kegiatan arm keberadaan orang baru lagi gerabel di Urkash oh Urkash ini tempat kurang namanya orang karakter tempat tempat ada yang punya kendaraan? aku lupa pengen ngeganti scoopnya yang senjataku yang pertama bos kenapa karena ini mesin kan yang pertama kedua kalau kayak jaraknya segini ada musuh deket aku nge scoop kayak gini susah aku ngeganti ke apa red dot gitu semacam kayak red dot atau mungkin yang kayak holo kalau kalian main pubg lu ya yang holo scoop itu aku nyari kau tiba-tiba muncul aja kau masih aja ngegigit banyak banget eh lurunya nggak bisa aku ambil lagi Hai yep siapa lagi ah Hai terlalu ini aku ketemu sama temen kan bukan musuh kan ya temen di darahnya oke aku ketemu sama temen ini kok ada wilayah peningkir oh iya bener ketemu temen kira ketemu musuh tadi bos sorry terjelakuin ganti skupku permisi bu jual juga yang ini kan optical sight optical sight ini nggak terlalu jauh nggak terlalu deket juga apa sebenarnya longinus kah permisi ah oh ada itu bos ada basement dan ngapain kubising-bising di sini nggak ada musuh kotak tamawan tamat basementnya nggak kawan ya kayak basementnya yang ada di kunjuri oke ajay thank you for reuniting us with the golden path in the south oke 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 ketauan gak hmm ha 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 t겠어 ga Abgat ha mwah Dan aku harus melawat... ...Nerana Oh, kami bertanya kepada semua orang juga Dan semua orang berkata yang sama Mereka... Mereka... Mereka akan berbicara sama-sama 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 Hmm Tapi mereka begitu emphatic Mereka mempunyai aku harus melihat mereka Mereka lucu Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Mereka mempunyai Dari Mereka mempunyai Saya sangat gembira kita bisa setuju, always. Baiklah, saya tidak akan mengambil masa lagi. Ini harus hanya mengambil saat. Dan mereka bilang saya sudah hilang dengan subjek saya. Tidak! Mereka akan membunuhmu! Aku mendapatkan Pagan. Aku menemukan Pagan! Aku berada di atasnya! Arte, kau bisa mengakhirnya sekarang! Aku tahu! Aku berhenti! Aku berhenti! Tidak! 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 Pagan, kita sudah mati. Hanya si pun power zombie pun, Arnaud selesai di trading post. Tidak ada banyak panggir musuhnya ini. Snipe. 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 Halo RJ. Apa kau yang kau lakukan? Pagan? Aku sudah membunuhmu. Tidak. Tidak ada kondisi dia yang bagus dengan kondisi. Apa kau tahu berapa harga dia untuk membuat? Dia bukanlah asian, Dia dari Melbourne. Ketika dia memasaknya dengan kondisi yang luar biasa. Pikir yang kau pikirkan berpikir? Tidak ada apa yang terjadi, Aku rasa yang berikutnya, akan hanya kamu dan aku. Jadi ini cuma double agentnya dia. Atau semacam kembarannya dia yang dibuat. Yang dibuat sama mereka. Pinter juga kau. Atau lebih tepatnya, Cerdik banget kau. Next ada misinya langsung dari golden pet. Padahal aku sudah berharap aku bakal menyelesaikan. Kenapa banyak banget box yang ada di map kayak gini, tapi nggak tahu aku ada di mana. Waktunya menuju ke misinya golden pet yang ada jauh banget. Berat ke sini. Sekalian beli peluru dulu. Ah, senjata baru. Vector. Spas. JLA85. 44 Magnum. Oh, senjata baru semua. Aduh, kebuka. Magnum. Ini yang set... Eh ya, bukan. Yang signature ini. Bos Canon ini. Bos setamnya ini. Magnum. Tapi signature ini power sama dem. Demisnya masih jadi bakal aku pakai. Kenapa aku pakai? Karena alasan pertama aku suka sama yang namanya revolver. Kedua, ini damagenya sakit. Red dot reflect. Red dot reflect. Red dot reflect. Dan ini bisa diwarnain juga. Ah, yang masih ini bagus banget. Cuman terlalu mencalok. Aku nggak terlalu suka. Ini kelihatan kayak udah lama banget dipakai. Sampai catnya puder kayak gitu. Hmm. Mungkin ya kok ya. Nice. Terus sama weapon ini. Udah nggak juga. Vector ini. Fire rate-nya kaget banget. Spas shotgun. Ini dia. GL-A87. Granat Launcher. Granat Launcher, Bos. Tapi bentukannya kayak bazooka. Vector ini aku pengen. Tapi aku lebih penasaran sama yang ini. Yang di... Apa namanya ini? Yang di signature-nya. Sampai empat arena. Creeper 2 fortress. Empat arena. Uangku udah cukup sih. Cuman nanti takutnya aku. Dan ini pun tanda suppressornya juga. Jadi bagus juga. Fire rate-nya tinggi. Ini kalo yang signature-nya itu... One hit ke musuh. Nggak tau kalo yang ini. Nice. Nice. Key. mantap oke, ke kanan sedikit buka parasut nice parasut ini sama juga kayak wingsuit jadi kalo kalian kena pohon, bakal langsung jatuh kalo pembuang, berapa hit jadi berapa hit ternyata oke satu magazin, dua hit satu magazin, dua hit ke beruang jadi harusnya masih tetap oke ke NPC yang lainnya juga harusnya hampir aja hampir aja oke masuk ke dalam misi utamanya